Pada video kali ini, pembuatan video ini bukanlah merupakan sebuah tutorial, malingkan hanyalah sebuah arsip kegiatan siswa untuk dijadikan sebagai catatan dan dokumentasi semata. Intinya kalian senang ya kalau belajar di luar ruangan? Ya! Insya Allah lain kali kita akan buat lebih seru lagi, ya? Kalau di luar ruangan, kamu bisa langsung mengamati objek. Beda kalau di dalam kelas terbatas, kalau di luar ruangan, kamu bisa langsung menemukan objek yang akan kamu tulis. Jadi dengan mudah kamu terinspirasi, muncul dalam inspirasimu apa yang akan kamu tulis. Itu kelebihannya kalau kita belajar di luar kelas. Pada hari ini, tanggal 28 Agustus 2019, saya selaku guru dan pembimbing bahasa Indonesia siswa kelas 7C SMP I KDUH, hari ini belajar tentang menulis tes deskripsi. Saya mencoba mengajak mereka untuk mengamati objek-objek di luar kelas. Salah satu yang kami sepegati adalah memilih objek alam. Ya, objek alam. Salah satunya adalah pantai yang ada di sekitar sekolah kami. Deskripsi merupakan pemaparan atau penggambaran sebuah objek yang ditulis secara rinci dalam bentuk teks. Nah, kegiatan ini mengajak siswa untuk mengamati pantai pepohonan suasana yang meliputi sekitar pantai. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe, like, dan share agar kalian tidak ketinggalan di video episode berikutnya. Demikian video ini kami buat. Kami dari kelas 7C, Isin Penegeri 1 Kodeoha, mengucapkan sampai jumpa di episode berikutnya.